Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai ketidakpastian yang menyeliputi ekonomi dunia turut berdampak ke perekonomian tanah air. Sri Mulyani menjelaskan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Dan di sisi lain ada perang Rusia dan Ukraina yang tidak ada tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat. Kedua kondisi itu menyebabkan gangguan pasokan sehingga menyebabkan kenaikan barang-barang, energi hingga pangan. 5,01 cukup baik. Secara kegiatan terutama untuk sektor manufaktur, pemulihan sebetulnya masih berlanjut namun melambat pada bulan April 2022. Terutama akibat pertama tadi restriksi COVID yang terjadi di RRT dan geopolitical yang terjadi terutama yang menimbulkan spillover dengan perang di Ukraina. Kempatan terutama kanyorang penampuan yang mengumpulkan petang ke 18-19 anymore. Terutama akibat pemulihan kecayangan kemaragian tapam. Terima kasih.